Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia Menyertai hati dan pikiranmu dalam mendengar firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu selamat pagi dan sekaligus juga karena ini pertemuan kita yang pertama dalam tahun 2023 Kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita sekalian Firman Tuhan yang sampai kepada kita sebagai renungan pagi untuk hari ini Sesuai dengan almana kita, kerija BKPA adalah yang tertulis dalam kitab di Heskel pasal 11 ayat 19 Demikian firman Tuhan Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam badin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang ta'ah Dalam bahasa angkola Bapak Ibu saudara saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Seperti biasanya pada saat kita merayakan tahun baru Kita selalu mengatakan dalam setiap kebaktian keluarga Dalam menyampaikan kata-kata tahun baru dalam tengah-tengah keluarga Sering kita katakan Seperti berlalunya tahun yang lama Demikian juga lah berlalu segala kesalahan Berlalu segala kekurangan Hingga memasuki tahun yang baru Kita penuh dengan hati yang baru Suka cita yang baru Dan kebahagiaan yang baru Sehingga kesalahan pada masa-masa yang lalu Tahun yang lewat Itu menjadi sebuah kenangan Yang menjadi pembelajaran buat kita untuk memperbaiki Masa yang akan datang Nah Bapak Ibu saudara saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Demikian juga bangsa Israel Selama ini Mereka telah Melupakan Tuhan Mereka tidak perlu dengan Tuhan Maka mereka mencampur adukkan agama mereka Dengan agama orang-orang kafir Kepercayaan mereka dengan kepercayaan orang-orang kafir Sehingga Tuhan berkata melalui Hesikil Aku akan memberikan kepada mereka Hati yang baru Hati yang taat Dan mereka akan hidup sebagaimana hidup manusia baru Sehingga masa-masa yang akan datang Penuh dengan masa pengharapan Dan masa kebahagiaan Untuk menjalani hari-hari mereka Nah Bapak Ibu saudara saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Demikian juga kita dalam menjalani tahun 2023 Yang Tuhan percayakan untuk kita jalani Mari kita terima roh dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Sehingga 2023 ini Kita mempunyai sikap yang baru Kita mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan Dan kita melakukan segala sesuatu yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan Sehingga yang lama itu Betul-betul berlalu dari kehidupan kita Nah demikian juga untuk masa yang akan datang Berkat yang baru akan kita terima Suka cita yang baru juga akan kita terima Apakah kita mau hidup lagi sesuai dengan kehidupan yang lama Tentu Allah tidak menginginkan seperti itu Kehidupan yang baru Perbuatan yang baru Perkataan yang baru Sikap yang baru Dan itu semua Sesuai dengan kehendak Tuhan Dimana roh Allah sudah diam Dalam hati kita Dalam keluarga kita Sebagaimana Firman Tuhan mengatakan Beli Yesekia Roh yang baru Akan berdiam dalam diri kita Berdiam dalam keluarga kita Sehingga segala sifat-sifat yang lama Betul-betul Menjadi Kita lupakan Dan sifat yang baru Sedangkan arahan roh kudus Akan terjailam keluarga kita Dalam hidup kita Sehingga 2023 Boleh kita jalanan dengan Suka cita Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Dalam Kristus Yesus Allah berjanji pada pagi hari ini Ia akan memberikan Kita Roh yang baru Dalam batin kita Dia juga akan memberikan kita Hati yang taat Untuk menjalani Masa-masa Yang akan kita lalui Sehingga pada saat kita taat kepada Tuhan Pada saat kita melakukan kehendak Allah Benar-benar Sesuatu yang baru Yang terindah akan muncul Dalam hidup kita Dalam keluarga kita Dalam gereja kita Dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita Benar-benar Sesuai dengan arahan roh yang baru Yang taat Dapada Tuhan Sehingga masa-masa yang akan kita lalui ini Boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan suka cita dalam kehidupan kita Pribadi lepas Pribadi Bapak Ibu selamat tahun baru Untuk kita sekalian Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau berjanji Engkau memberikan roh yang baru Hati yang baru Dan hati yang taat Untuk menjalani tahun 2023 Yang Tuhan percayakan untuk kami Dan jelagi Biarlah tahun 2023 ini Dia tahun yang penuh berkat Tahun yang penuh sukacita Dan tahun yang penuh kebahagiaan Dalam hidup kami Karena kami tahu Pada saat roh Allah Dalam diri kami Dalam keluarga kami Segala sesuatu Boleh kami lalui dengan penuh kebahagiaan Terima kasih Tuhan Kami sanggup berkatmu Tahun 2023 Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan Dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya